Shalom keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di dalam Renungan Samas Rabu 27 Oktober 2021. Tema yang akan kita renungkan adalah konsekuensi mujizat. Firman Tuhan terambil di dalam Matthew 20 ayat 29 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jericho, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat. Lalu mengikuti dia. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Keluarga damai. Ketika Tuhan Yesus bersama para murid keluar dari Yeriku. Dan banyak orang menyertai Tuhan Yesus. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan. Kemungkinan mereka sebagai pengemis. Dan ketika mereka mendengar bahwa Yesus lewat. Mereka bersama-sama serentak. Berseru kepada Tuhan Yesus. Dan yang indah adalah kalimat yang mereka serukan itu. Kata-kata yang mereka ucapkan itu sama. Yaitu, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Wah ini sesuatu yang tidak lazim. Sebab banyak orang menyebut Yesus itu adalah seorang guru. Dan Yesus sendiri seringkali menyebut dirinya anak manusia. Itu di dalam fasal-fasal yang sebelumnya. Yesus menegaskan tentang sebutan anak manusia atas dirinya. Tetapi ketika dua orang buta ini berteriak. Memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan. Anak Daud. Istilah ini, sebutan ini tidak lazim. Tetapi ini justru menunjukkan. Tentang pengenalan akan dua orang buta ini. Kepada siapakah Yesus itu. Sangat menarik sekali. Keluarga damai. Ketika mereka bersama menyebut Tuhan. Lalu dilanjutkan dengan sebutan anak Daud. Kata Tuhan disini berarti Tuhan. Tuhan sang pemilih. Karena kata yang dipakai adalah kurios. Penguasa yang berotoritas. Yang berdaulat. Lalu dilanjutkan dengan satu sebutan anak Daud. Ini menunjukkan satu pengenalan yang tepat. Yang benar. Tentang siapakah Yesus Kristus itu. Dia adalah Tuhan kurios. Sang pemilih penguasa atas hidup mereka. Dua orang buta ini. Dan itu menegaskan pengenalan akan mereka terhadap siapakah Yesus. Dia adalah anak Daud. Yaitu status yang menegaskan tentang identitas Yesus itu. Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Melalui para nabi. Sebagai keturunan daripada Raja Daud. Keluarga damai. Meskipun dua orang ini buta. Secara penglihatan jasmani. Mata mereka buta. Tetapi hati mereka melihat. Hati mereka mengenal. Tentang siapakah Tuhan Yesus. Sehingga ketika mereka memanggil. Nama Tuhan Yesus. Dengan sebutan Tuhan anak Daud. Itu yang membuat mereka betul-betul mengetahui siapakah sesungguhnya Tuhan Yesus. Maka ketika Tuhan Yesus mendengar seruan itu. Dua kali diucapkan. Maka itu juga tidak heran kalau orang banyak itu menahan. Memarahi mereka untuk diam. Mereka justru semakin keras berseru. Kenapa? Karena mereka tahu persis siapakah Yesus itu. Yaitu Tuhan anak Daud. Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Maka itu dia tetap berseru. Apapun yang menghalangi. Dia tidak pandang bulu. Dia terus melihat memandang. Yesus sekalipun di dalam kebutaan. Tetapi di dalam iman. Dia bisa melihat siapakah Yesus itu. Dan betul. Keluarga damai. Tuhan Yesus berhenti. Dan Tuhan Yesus memanggil mereka. Dan ketika mereka ada di depan Yesus. Yesus bertanya. Apa yang kamu kehendaki. Supaya aku perbuat bagimu. Oh ini sesuatu hal yang sangat istimewa. Ini menjadi sebuah privilege. Bagi dua orang buta ini. Yang sudah memanggil Tuhan anak Daud itu. Privilege-nya apa? Yaitu Yesus menawarkan. Dan dua orang buta ini meminta. Tuhan supaya mata kami dapat melihat. Lalu di dalam ayat 34. Di sana dikatakan. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ketika Tuhan Yesus melihat hati mereka. Dimana hati mereka itu betul-betul. Menaruh harap kepada Tuhan. Sang pemilik hidup. Sang penguasa atas hidup mereka. Sekalipun buta. Secara jasmani. Tetapi mereka percaya. Bahwa yang berkuasa. Berotoritas berdaulat atas hidup mereka adalah. Tuhan Yesus. Maka itu ketika dia menyebut. Tuhan anak Daud. Itu yang menjadikan mereka mengalami. Satu mujizat. Satu mujizat. Yaitu mereka dapat melihat kembali. Keluarga damai. Dan kita bisa melihat. Ketika dua orang buta ini melihat. Mengalami mujizat. Mereka mendapati satu kondisi. Bukan hanya kembali melihat keindahan dunia. Tetapi mereka bisa melihat. Menyaksikan. Siapakah Yesus Kristus. Di dalam hatinya sudah melihat beriman. Tentang Yesus. Dan sekarang dengan mata kepala sendiri. Mereka melihat sosok Yesus itu. Sehingga mereka. Mengabaikan segala sesuatu yang ada. Di dalam keinginan yang sebelumnya. Entah itu keinginan untuk menikmati. Satu keindahan di dalam hidup dunia ini. Tetapi semuanya itu ditinggalkan. Lalu mereka mengikuti dia. Mengikuti Yesus. Yaitu Tuhan anak Daud itu. Sangat menarik kata mengikuti disini. Pak kata akolotheo. Yang berarti menjadi seperti. Jadi kalau mereka mengikuti Kristus. Yang adalah Tuhan. Dan pemilik. Anak Daud Mesias itu. Maka ketika mereka mengikuti akolotheo itu. Mereka berarti menjadi seperti. Maka itu hidup mereka. Mereka tinggalkan apapun itu urusannya. Mengikuti Yesus. Yaitu menuruti. Itu berarti mereka betul-betul pasrah. Sepenuhnya kepada Tuhan. Yang berotoritas atas hidup mereka. Mereka serahkan hidup mereka. Yang sudah menerima mujijat itu. Maka itu ini menjadi sebuah konsekuensi. Ketika seseorang. Sudah menerima mujijat dari Tuhan. Betapa banyak orang. Yang setelah menerima mujijat dari Tuhan. Mereka justru. Hidupnya tidak semakin mengikuti Yesus. Tetapi mengikuti. Keinginan diri sendiri. Kehendak diri sendiri. Nah orang buta. Dua orang buta ini yang telah menerima mujijat. Konsekuensinya adalah. Mereka mengikuti Yesus. Saya kira ini sesuatu hal yang sangat indah di dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak mengalami mujijat. Seperti dua orang buta ini. Tetapi di dalam kesaharian kita. Dan terlebih lagi adalah. Kita sebagai orang yang berdosa. Tetapi kita telah diampuni oleh Tuhan Yesus. Lalu sekarang kita ini mau mengikut Yesus. Biarlah kita ini menjadi pribadi-pribadi yang seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan itulah menjadi konsekuensi mujijat. Mujijat yang terbesar adalah ketika kita sebagai orang yang berdosa. Mendapat pengampunan dari Tuhan. Kita orang yang menjadi musuh Allah. Karena dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan menjangkau kita. Mengambil kita. Menebus kita. Melahir barukan kita. Untuk kita boleh menjadi saksi Kristus. Konsekuensi mujijat itu mengingatkan kita. Bahwa di dalam segala keadaan. Tuhan menolong kita. Dan biarlah hidup kita. Mengikuti Yesus senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi. Ajarlah kami. Sebagai orang-orang yang telah menerima mujijat dari Tuhan. Mungkin kami tidak seperti dua orang buta. Yang dicatat di dalam firmanmu ini. Tetapi mujijat yang kami terima adalah kami orang yang berdosa. Tetapi kami telah ditebus. Kami ditebus oleh darah Kristus. Sehingga itu mujijat yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kami. Maka biarlah kami boleh memiliki konsekuensi. Yaitu hidup kami. Mengikuti. Menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Berkatilah. Tolonglah. Kuatkan. Tegungkanlah kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga ramai. Tuhan Yesus memberkati. Amin.